Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, auturan yang sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar, kita tahu lah bagaimana prosesnya. Yang intervensi siapa? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu... Bagaimana mengukurnya bahwa seorang hakim itu independen, tidak diintervensi? Bagaimana mengukur kebebasan hakim? Pengertian kebebasan hakim itu adalah dalam rangka memutus perkara, itu esensinya. Tetapi dia dalam memutus perkara itu juga dapat tidak independen karena pengaruh-pengaruh lain. Seorang hakim tidak akan memutus suatu perkara kalau dia merasa mempunyai kepentingan atas perkara itu. Dia tidak boleh memutus suatu perkara kalau dia sudah priori mempunyai satu sikap terhadap pihak yang berperkara. Jadi hakim itu tidak boleh punya konflik kepentingan pada suatu perkara. Apakah dia punya kepentingan terhadap perkara itu atau dia ingin betul-betul mengalahkan perkara itu? Itu sudah tidak boleh lagi. Apalagi pengaruh dari kekuatan-kekuatan di luar dia. Memang pada tingkat tertentu misalnya hakim konstitusi dan hakim mahkamah agung, pengangkatan mereka ada campur tangan politik. Iaitu lewat DPR dan presiden. Tapi untuk menjamin itu di berbagai negara ada cara untuk menjamin agar pengaruh pengangkatan itu tidak berlanjut. Iaitu jabatan hakim seumur hidup atau sampai batas umur tertentu. Hakim tidak boleh disalahkan karena putusannya. Kecuali menurut upaya hukum yang sudah tentukan secara konstitusional. Itu untuk menjaminnya itu. Tapi kan manusia adalah manusia. Kan kita tidak tahu bahwa dari masuk-masuknya dari mana itu. Seorang hakim yang menduga bahwa dia mempunyai vested interest. Atau menduga dapat diperkirakan bahwa dia berkait dengan suatu perkara. Maka secara etika mestinya dia tidak ikut dalam perkara itu. Misalnya dia meskipun dia mengatakan saya tidak terpengaruh tapi dia punya hubungan kekeluargaan misalnya. Lebih baik dia menjauh dari perkara semacam itu. Tidak boleh ikut dalam memutus perkara itu. Terima kasih telah menonton!